Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Mari kita sama-sama membuat channel ini menjadi lebih berkembang dan lebih daibak lagi. Siapa yang tak kenal aktor Lee Dong-woo, bagi kamu pecinta setia drama Korea Goblin, tentu sudah tak asing lagi dengan pemeran rapper kelahiran 6 November tahun 81 yang telah terjun ke dunia acting sejak tahun 1999 ini. Yap, selain dinilai memiliki wajah yang rupawan, aktor yang akan berperan menjadi Gumiho, pria pertama dalam drama Korea ini, juga tercatat telah memerankan berbagai karakter dalam sejumlah film dan drama terbaik Korea. Jadi tak heran jika bintang drama Touch Your Heart ini masuk sebagai aktor Korea yang memiliki banyak penggemar dan selalu ditunggu actingnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi, buat kamu yang udah penasaran untuk mengetahui fakta unik dari Opa Tampan yang satu ini, inilah 10 fakta menarik Lee Dong-woo versi UBR Entertainment. Satu, kebiasaan yang unik. Dalam sebuah wawancara ketika ditanya bagaimana cara ia menghabiskan waktu luangnya, Lee Dong-woo pun menjawab, Saya hanya bermain game di ponsel, makan, cemilan, dan bersantai di rumah. Hobi saya yang sebenarnya adalah tidak melakukan aktivitas apa-apa, hanya menonton film dan mendengarkan musik itu saja, ujarnya. Sungguh kebiasaan yang unik ya, padahal kita tahu jika artis yang lain kebanyakan akan pergi berlibur bersama kekasih atau anggota keluarganya, serta melakukan aktivitas lainnya jika ada waktu luang. Wow, ternyata hobinya sangat sederhana sekali. 2. Sering berperan sebagai pria kaya Bukan hal yang asing lagi, jika aktor Tampan yang satu ini kerap mendapat peran sebagai pria kaya dan mapan dalam drama yang dibintanginya. Seperti My Girls, Can of a Woman, Hotel King Goblin, dan drama Life. Tidak sampai di situ saja, Lee Dong-woo juga sering berperan sebagai pengacara dalam drama Korea. Hal ini mungkin karena visual opa yang satu ini memang terlihat sangat karismatik tentunya. 3. Suka Menyendiri Berbeda dengan aktor pria pada umumnya, Lee Dong-woo mengaku bahwa ia termasuk tipe orang yang pemalu dan gemar menghabiskan waktu sendirian. Bang, awas keserupan. Dalam sebuah wawancara, aktor berzodiak Scorpio ini mengatakan ia sangat menikmati waktunya sendiri saat tidak sedang syuting. Baginya menghabiskan waktu sendiri lebih mengasihkan dibandingkan harus berlibur tanpa ada tujuan. 4. Ingin Membintangi Drama Seaguk Meski telah mencoba berbagai peran dan profesi dalam film serta drama yang ia bintangi, Lee Dong-woo ternyata masih memiliki mimpi tersendiri di dunia akting. Salah satunya, ia ingin membintangi drama Seaguk atau Kolosal. Sebenarnya, saya ingin sekali mencoba drama Seaguk, tetapi semua orang mengatakan bahwa wajah saya tidak cocok bermain dalam drama tersebut. Ujarnya sambil tertawa, hmm, sombong amat. 5. Tipe Pria Yang Konsisten Lagi-lagi, aktor tampan bintang drama Touch of Your Head ini membuat kita semua kagum dengan sifat dan cara berpikirnya. Pasalnya, Lee Dong-woo adalah seorang yang sangat konsisten dalam menjalani kesehariannya dan mampu berpikir cerdas. Setiap harinya, ia bangun di jam 10 pagi, sarapan, lalu pergi bekerja bersama manajernya. Tentunya kebiasaan ini telah ia lakukan selama bertahun-tahun hingga sekarang. 6. Sayang Keluarga Bukan hanya memiliki sifat konsisten, ternyata Lee Dong-woo juga dikenal memiliki sifat yang sangat menyayangi keluarganya. Harus dong ya. Hal itu terlihat dalam acara Verity Show Rumit, di mana ia terlihat begitu dekat dengan ibunya dan juga keluarganya. Semasa kecil keluarga saya mengalami kesulitan finansial, hal itu membuat kami tinggal di area sekitar desa dan membuat saya merasa bersalah kepada keluarga saya. Ujarnya. 7. Teman Dekat Gong Yoo Drama Korea Goblin memang menjadi salah satu drama Korea yang paling mudah diingat bagi pecinta drama Korea. Seperti hubungannya dengan Gong Yoo yang memang sudah dekat satu sama lain. Kami cukup sering saling mengabari, terkadang kami pergi bersama. Saya dan Gong Yoo punya kemampuan minum yang sama, sehingga kami berdua menjadi teman minum yang cocok satu sama lain. Wow, untuk minum aja ada kesamaan. 8. Keturunan Siberia Sobat Entertainment, belum lama ini seorang profesor forensik asal Korea Selatan bernama Yoo Sung-ho mengungkap rahasia di balik ketampanan Lee Dong-wook. Berdasarkan hasil tes DNA, Lee Dong-wook ternyata memiliki darah Siberia. Seperti dilansir dari Induzon, hasil tes DNA-nya menunjukkan bahwa pemeran goblin ini hanya memiliki 1% gen saja orang Korea. Sungguh berita yang sangat mengejutkan ya, gengs. 9. Ingin menjadi sutradara Sobat Entertainment yang unyunya setelah sukses menjadi seorang aktor yang terkenal ternyata tidak membuat pria berzodiak, Scorpio ini merasa bangga atas apa yang telah dicapainya. Ia masih menggali potensi yang dimilikinya dan baru-baru ini ia mengatakan ingin sekali menjadi seorang sutradara. Jika aku diberikan kesempatan menjadi sutradara, aku ingin membuat sebuah film dengan cerita alur yang sangat rumit. Ujarnya, oh. 10. Mantan Kekasih Suzy Buat kalian yang belum tahu nih, gengs. Lee Dong-Wook dan Bae Suzy pernah menjalin hubungan spesial lho, gengs. Namun sayangnya, hubungan mereka nggak bertahan lama. Pada Juli 2018 lalu, keduanya menyatakan bahwa telah berpisah. Kalau bahasa kitanya putus. Seperti dikonfirmasi JYP Entertainment selaku pihak agensi Bae Suzy. Kalau itu, kedua pihak manajemen mengatakan penyebab keduanya putus adalah karena keduanya sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, itulah tadi 10 fakta menarik Lee Dong-Wook versi UBR Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Like dan share ke teman-teman tersayangmu ya. Biar mereka juga ikutan tahu update informasi ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih telah menonton!